Intro Pernah melihat kapal ini sebelumnya? Ya betul, itu adalah Costa Concordia, salah satu kapal pesiar termewah yang dijuluki Titanicnya Italia. Disebut begitu karena dia setengah tenggelam akibat menabrak batu karang. Selain kejadiannya yang membuat banyak orang panik, proses pengangkatannya juga sangat melelahkan dan sangat mahal. Bahkan lebih mahal dari harga kapal itu sendiri. Eh kok bisa? Nah, mari kita cek kisah lengkapnya di sini. Apa itu Costa Concordia? Costa Concordia itu adalah kapal. Tepatnya, kapal pesiar kelas Concordia yang dimiliki dan dioperasikan oleh Costa Cruises. Kapal ini menjadi kapal pesiar terbesar di Italia, dimana panjangnya mencapai 290 meter dengan lebar 35,5 meter. Biaya pembuatannya sendiri menelan uang sampai 450 juta euro atau sekitar 7,6 triliun rupiah saat itu. Costa Concordia mulai berlayar pada Juli 2006 dan menabrak karang pada 13 Januari 2012. Kronologi Kejadian Jumat 13 Januari 2012 Tepatnya jam 7 malam, kapal berlayar dari pelabuhan Sivita Vesia di dekat Roma menuju ke pelabuhan tujuan dengan mengangkut sekitar 4.299 orang. Itu sudah termasuk 3.000 turis dan lebih dari 1.000 awak kapal. Kebanyakan turis itu berasal dari Italia, Perancis, Jerman, dan Spanyol. Kapal pun berlayar. Sebagian penumpang dengan enjoy menikmati makan malam yang sudah disediakan oleh kru kapal. Kalau mau jajan juga disini sudah disediakan 5 restoran. Yang suka hiburan malam, tersedia dong 13 klub malam di kapal itu. Rencananya, kapal yang disopiri oleh Kapten Francesco Cettino itu akan melakukan perjalanan selama 7 hari. Tapi baru 3 jam berlayar, tepatnya jam 9.30, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari lambung kapal. Getaran itu sangat keras, sampai-sampai gelas di atas meja jatuh. Piring dan cumi-cumi goreng ikutan terjatuh. 5 menit kemudian, lampu di kapal itu padam. Semuanya gelap bulita. Sehingga penumpang menjadi panik sambil teriak-teriak. Para kru segera mengecek kerusakan. Dan ternyata lambung kapal menabrak batu karang di lepas pantai isola Pulau Giglio. Alaram peringatan segera dibunyikan. Saatnya... Ya bukan yang itu, bogey. Alaram panjang berbunyi mengisyaratkan kru lain untuk mencari masalah di kapal itu. Dan tampaknya, lubang di lambung kapal sudah terlalu lebar. Sehingga membuat air laut masuk ke dalamnya. Hal ini membuat kapal kehilangan keseimbangan. Jika kita melihat kronologi kejadian, yang nabrak karang itu adalah lambung kiri. Tapi kok serongnya ke kanan? Ya ternyata, sebelum benar-benar miring, Costa Concordia masih sempat berbelok dan merapatkan badannya ke pulau. Sisi positifnya dengan keadaan seperti itu, kapal tidak tenggelam sepenuhnya. Tapi ada sisi yang membuat para insinyur menjadi kesulitan. Kita lanjut dulu ceritanya. Di tengah gelap bulita, lantai kapal mulai terasa miring. Penumpang pun semakin panik karena awak kapal memberikan instruksi pakai bahasa Italia. Sementara sebagian penumpang tidak bisa bahasa Italia. Penumpang pada protes dong. Tepatnya jam 9.50, meja-meja dan furnitur kapal mulai bergelinding. Penumpang langsung sadar bahwa kapal ini akan tenggelam. Mereka pun berkumpul di dek 4 untuk naik ke Sekoci. Jam 10 lewat 10 menit, Sekoci mulai diturunkan. Sekoci-Skoci selanjutnya sudah susah untuk diturunkan karena kapal sudah sangat miring. Namun untungnya, karena kejadian ini tidak terjadi di tengah laut. Sehingga penjaga pantai lebih cepat untuk melakukan upaya penyelamatan dengan menggunakan speedboat dan helikopter. Bahkan warga di pantai Giglio pun ikut membantu penyelamatan itu. Tidak sedikit juga penumpang yang karena panik, dia langsung melompat ke laut dan berenang ke pantai. Sampai di pantai, wah ternyata kapalnya tenggelam setengah. Dia jadi keceleh. Tapi lu bersyukur lah karena udah selamat. Pada jam 11 malam, Sekoci pertama berhasil sampai ke pantai. Dan media memberitakan bahwa kapten kapal itu alias Francesco Cettino ternyata juga udah sampai di darat dengan kondisi selamat. Sangat beda sama kaptennya Titanic. Setelah proses evakuasi panjang, dilaporkan ada 11 orang yang tidak selamat. Dan pada akhirnya, jumlah semua korban ditetapkan sebanyak 32 orang. Kita semua juga tentu turut berduka cita atas tragedi ini. Keesokan paginya, tepatnya pada hari Sabtu, penjaga pantai langsung menyelam untuk mengecek kerusakan lambung kapal itu. Dan ditemukan lubang sebesar 50 meter akibat gesekan karang. Mereka juga segera mengamankan black box untuk mengecek rekaman navigasi. Dan dari situ bisa ditemukan fakta sesungguhnya. Kapten pengecut Diketahui bahwa nakoda kapal itu dituduh sengaja mendekatkan kapal ke pantai untuk menyapa seorang temannya. Padahalkan disitu ada karang. Hmm, kok rasanya agak kocak ya? Ini kan kapal bosku, bukan angkot yang bisa seenak hati merapat ke pinggir jalan. Lagi pula, lo gak bisa menyapa karena ini adalah malam hari. Kapalnya juga gede banget, gak kelihatan itu batang hidungmu. Atau mungkin kata menyapa ini tidak bisa kita artikan secara harfiah. Mendengar tuduhan itu, kapten balik menuding para bosnya. Katanya, bosnya lah yang memerintahkan untuk berlayar dekat dengan pulau Diglio demi kepentingan publikasi. Lagi pusing-pusingnya menghadapi persidangan, di lapangan, tim evakuasi pun pusing juga. Ini kapal mau kita apakan ya? Evakuasi Badan Kapal Lima bulan berlalu, dan Costa Concordia masih tergeletak tak berdaya di pantai itu. Mereka sadar, bahwa keberadaan bangkai kapal ini bisa mengetori dan merusak ekosistem pantai. Pihak setempat juga protes tentang hal itu. Pokoknya, kapal ini harus dihilangkan, kata pengamat lautan. Tapi di sisi lain, pihak Costa Cruises juga sadar. Memindahkan kapal dengan panjang hampir 300 meter dan berat ratusan ribu ton itu tidaklah mudah, Pak. Mereka perlu perhitungan yang rinci, alat-alat yang canggih, dan tentunya, biayanya sangat-sangat mahal. Dan ini bisa menjadi operasi pengangkatan bangkai kapal terbesar dengan biaya termahal di bumi. Nah, kebetulan, ada perusahaan bernama Titan Salvage dari Amerika Serikat yang bekerja di bidang pengangkatan bangkai kapal. Ada juga perusahaan yang bernama Mikoperi dari Italia yang juga siap ikut campur. Untuk mengangkat kapal karam, biasanya mereka menggunakan pelampung di kedua sisi kapal. Tapi jujur, mereka belum pernah melakukan operasi pengangkatan kapal yang sebesar ini sebelumnya. Biasanya kan nih, kapal kecil diangkat menggunakan tandon air. Tapi kali ini gak bisa pakai tandon air. Harus pakai pelampung yang sangat besar ukurannya. Wah, gak kebayang gue pelampung yang mereka gunakan itu segede apa ya? Iya, hampir segede kapalnya. Lu berdiri di atasnya aja, gak kelihatan itu batang anumu, batang hidungmu. Tapi sebelum melakukan hal itu, mari kita pikirkan bersama bagaimana caranya. Kita mulai dari awal perencanaan. Perencanaan. Rencana pertama, kapal ini akan dipotong-potong beberapa bagian menggunakan gergaji tapi berbentuk tali yang sangat besar. Tali ini ditarik maju-mundur sampai besi kapalnya terkikis dan terpotong. Bagian yang terpotong ini kemudian diangkat menggunakan derek dan dibawa ke tukang besi bukas. Teknik ini nyatanya sudah beberapa kali dilakukan dan selalu berhasil. Tapi sayangnya, teknik ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Kapal yang ukurannya dua kali lebih kecil dari Costa Concordia saja butuh waktu hingga dua tahun untuk memotongnya. Apalagi kapal yang gede begini. Itu sangat lama dan rumit jika diaplikasikan pada Costa Concordia. Teknik pertama tidak jadi dilakukan. Maka dari itu, misi selanjutnya adalah kita harus membuat kapal ini dalam posisi tegak. Bagaimana caranya? Mari kita cek teknik yang disarankan. Saran kedua. Pertama-tama, bahan bakar di kapal itu harus disedot. Lubang di lambung kapal kemudian ditambal pakai tambal panci. Ya enggak dong. Airnya disedot dan untuk menegakkannya, kita menggunakan balon raksasa yang ditiup oleh buto ijo. Eh, tidak dong. Sepertinya, cara ketiga juga terlalu konyol. Lalu, di mana kita bisa mendapatkan balon sebesar dan sekuat itu? Cara ketiga pun tidak dilakukan. Cobalah, kita belajar dulu dari masa lalu. Dulu, ada juga kapal yang terguling seperti itu. Kapal itu bernama USS Oklahoma. Dia bisa ditegakkan dengan cara ditarik menggunakan tali. Tali itu ditarik dari darat dan itu berhasil. Tapi, kali ini masalahnya posisi Costa Concordia kebalikannya. Dia condong ke darat. Jadinya kapal ini harus ditarik dari lautan. Dan itu tidak bisa dilakukan. Dan kalaupun ditarik, kapal itu bisa-bisa malah nyungsep lebih dalam ke dasar lautan. Rencana keempat pun tidak jadi dilakukan. Mari kita cek rencana selanjutnya. Agar kapal itu tidak terguling ke dasar laut, maka insinyur harus mengganjal sisi kapal dengan struktur besi yang sangat besar. nantinya kapal itu akan duduk di struktur besi tersebut. Tidak lupa, kapal itu harus dipasangkan pelampung besar agar dia bisa mengambang. Katrol dipasang dan dikaitkan dengan struktur besi yang ada di bawahnya. Kemudian, ditarik dengan hidrolik agar bisa berdiri tegak. Setelah itu, pelampung juga dipasangkan di sisi kanan kapal. Pelampung itu dikeluarkan airnya agar bisa mengapung dan mengangkat tubuh kapal. Nah, setelah mengapung, barulah kapal itu bisa ditarik ke galangan. Dan wah, sepertinya rencana terakhirlah yang paling masuk akal. Proses pun dimulai. Para pekerja membutuhkan 5.000 ton baja untuk membangun struktur penopang kapal dan itu harus ditaruh di bawah air. Jadinya, ini akan lebih rumit dari yang direncanakan. Mereka pun datang ke tukang las untuk dibuatkan penopang baja. Setelah jadi, besi-besi ini pun dibawa ke TKP untuk dipasang ke dasar menggunakan kren derek. Penyelam pun standby di bawah air untuk memastikan bahwa semuanya terpasang dengan benar. Mereka juga menggunakan drone bawah air untuk merekam kondisi di bawah sana. Sementara mereka memasang struktur penopang besi ini, di bengkel lain, pelampung raksasa sedang dibuat. Pelampung ini sangat besar. Tingginya saja lebih dari 30 meter. Wah, ini ukurannya udah kayak kapal itu sendiri ya? Iya, beratnya pun mencapai 600 ton. Dan untuk membawanya ke TKP, kita perlu kapal derek yang cukup besar. Pelampung ini pun ditempelkan ke dinding kapal sisi kiri. Aduh, di sini ada masalah lain. Ketika kapal itu ditarik, haluannya bisa saja patah. Dan untuk mencegah haluannya patah saat ditarik, mereka membuat satu lagi struktur penopang yang ukurannya juga gede banget. Tali dan dongkrak pun dipasang pada posisinya dan siap untuk ditarik. Setidaknya, mereka semua membutuhkan waktu 15 bulan untuk mempersiapkan semua struktur ini. Saat operasi ini dimulai, mereka langsung berhadapan dengan cuaca buruk. Sehingga operasi tersebut harus ditunda sampai beberapa jam. Udah redah. Oke, kita lanjut. Pertama-tama, kapal ini harus digulingkan 65 derajat agar bisa berdiri tegak. Sedikit demi sedikit, dongkraknya dimainkan secara bersamaan. Nggak. Kapal itu pun berhasil ditegakkan. Menegakkan kapal, rasanya udah kayak menegakkan keadilan. Susah banget. Pada jam 4 subuh, kapal itu sudah berhasil tegak sepenuhnya. Tapi jangan senang dulu Anda. Kapal itu masih belum mengapung, Pak. Masih ada sekitar 30 meter tubuhnya di bawah air dan masih terduduk di situ. Dan lagi, pada saat itu sudah mulai masuk musim dingin. Sehingga operasi pengangkatannya menjadi lebih menantang. Sementara, mereka itu harus menyelesaikan proyek ini sebelum musim panas agar tidak mengganggu pengunjung di pantai itu. Misi kali ini adalah memasang 15 pelampung di sisi kanan kapal dan itu harus dipasang di bawah air. Di sini, mereka membutuhkan waktu 3 bulan untuk mengerjakannya. Setelah semua pelampung itu terpasang, saatnya mengeluarkan air pada pelampung dengan cara memasukkan udara ke tangki pelampung itu. Mesin-mesin pompa besar harus bekerja secara bersamaan untuk menjaga keseimbangan kapal. Dan akhirnya, setelah perjuangan selama hampir 800 hari, Costa Concordia berhasil mengapung dan bisa ditarik ke galangan kapal Genoa. Pengen senang, tapi total uang yang telah mereka keluarkan adalah 1,2 miliar dolar saat itu atau sekitar 17 triliun rupiah. Wow, itu lebih mahal ya dari ongkos pembuatan kapal itu sendiri. Setelah sampai di galangan, pakar menilai, sebenarnya kapal ini masih bisa diperbaiki pak, tapi biayanya sangat-sangat mahal dan juga sangat susah. Dan lagi, setelah diperbaiki, orang-orang akan merasa trauma untuk naik ke kapal itu karena tragedi yang telah menimpannya. Mau tidak mau ya, kapal itu hanya akan dipotong-potong dan ditimbang di tukang besi. Harganya pun tidak sebanding dengan ongkos dan tenaga yang telah dikeluarkan selama ini. Sementara itu, di lokasi kejadian, para pekerja masih harus stand-by untuk membersihkan semua sisa-sisa struktur yang masih terpasang di dasar laut. Kerugian besar bagi perusahaan Costa Concordia. Di sini, perusahaan pengelola Costa Concordia yang bernama Costa Cruises benar-benar ditimpa kerugian bertubi-tubi. Setelah kejadian ini, saham perusahaannya anjlok. Penumpang di kapal lain pun merasa was-was naik ke kapal mereka. Bayangkan saja, dia sudah kehilangan kapal, harus mengeluarkan ongkos untuk mengangkat kapalnya, harus berhadapan dengan hukum, harus bayar ganti rugi kepada keluarga korban, dan lagi, dia dituntut oleh pihak Italia sebesar 3,3 triliun rupiah. Kenapa menuntut? Ya karena akibat tragedi ini, pengunjung di Pulau Giglio berkurang drastis. Apus-apus. Belum lagi, perusahaan Costa ini harus membayar ganti rugi kepada korban yang telah kehilangan barang-barang penting di kapal itu. Juga ganti rugi atas dampak psikologis pada korban yang selamat. Jadi, korban selamat pun perlu dibayar ganti rugi. Maka dari itu, perusahaan Costa memberikan ganti rugi sebesar 11 ribu euro, atau sekitar 140 juta rupiah kepada lebih dari 3 ribu penumpangnya. Anjir, 140 juta dikali 3 ribu kena 420 miliar? Bergetar ginjalku mendengarnya. Jadi, itulah tadi tragedi paling menggemparkan di tahun 2012 yang menimbulkan kerugian puluhan triliun gara-gara kesalahan kecil. Lagi-lagi, kesalahan kecil yang mengakibatkan kerugian sangat-sangat besar. Tapi bang, daripada mendatangkan insinyur dan alat-alat berat, kenapa gak disuruh aja tukang besi untuk mempreteli kapal itu? Kayak di India kan? Kapal-kapal ini mereka potong sedikit demi sedikit dan mereka timbang. Hmm, belum paham. Begitulah tadi rangkuman kejadian dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa dipahami dan semoga sistem keselamatan kapal menjadi lebih diperhatikan lagi. Sehingga kejadian semacam ini tidak terulang lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini kepada orang-orang yang kalian sayangi dan salam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.